Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Salam jumpa lagi ke Pemirsa dengan Pernolo TV Setelah beberapa hari kami mengadangkan perjalanan untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah Di perjalanan kali ini saya akan bersilaturahmi kepada orang tua kami yaitu Bapak Satori dan Ibu Sumini Kini beliau tinggal menikmati hari tuanya di suatu kampung yang cukup sejuk dan damai Yaitu di Desa Kawung Luwuk, Ciceruk, Bokor, Jawa Barat Seperti terlihat pemirsa di belakang saya ini adalah Gunung Salak Yang beliau ada tinggal di rumah yang terlihat dua lantai di sana Sebentar lagi Kita akan menuju ke sana untuk menemui beliau Nah kita sudah sampai Pemirsa Sudah sampai di lingkungan rumahnya Kebetulan beliau sedang menikmati udara sejuk di sore hari ini Mari Pemirsa kita coba bincang-bincang dengan beliau Tentang pengalaman serta keberhasilan dalam berkarir Juga keberhasilan dalam berumah tangga Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam 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 Baik Bu Sehat-sehat Bu Alhamdulillah Alhamdulillah Diajak sama anak saya Di Apa-apa sih Oh Di sana Nah Tanpa tinggal saya Tidak mau rangke Oh mau rangke Rangke Cuman Katanya Wah Kalau ini Tidak ada di sini Tidak ada muda ini Tinggal di sana saja Nunggu Saya bilang nanti Hidupan itu nanti Setang Pak saya bilang Iya Coba-coba aja Pak saya coba itu awal Awal pertama kesini Setengah bulan Ya masih ini Masih ingat kesana Setelah pulang dari sana Setelah setengah bulan itu Baru adaptasi ini Ambilin cuaca Alhamdulillah Jadi awal-awal itu Tidak betas juga Tidak betas juga Apa sepi apa Bukan masalah sepinya Ya karena Ya cuacanya lain Yang biasa di sana Panas Kalau di sini Kan dingin Jadi ya Mungkin ada Perbebaan ini ya Diklim Cuaca ya Cuaca betul kan Dan di sini pun Udah Lagi bebas polusi Lagi sekali Udah Udah Ini kan bersih Mengindar ke pisingan Lagi Lagi Jadi Alhamdulillah lebih nyaman di sini Alhamdulillah Dira-dira Apanya Untuk sebagai Mengisi hari tuanya Di sini Betul Bapak dari pensiun Pak? Tidak Kalau saya sih Biasa kerja Seluruhnya kerja Untuk astara Proyek Ikut-ikut intalasi Itu Untuk jaringan hp itu kalau tahu ada HP ya saya mau instalasi instalasi apa jaringan HP itu sampai apa menyetin segala macam bisa satu operator lah ya operator di indosat juga pernah di telpon pernah jadi macam-macam lah udah banyak sekarang udah tinggal 3 menikmati ya habis 2 nya sudah itu udah capek udah kemana-mana muter Indonesia udah Paceh komentar seluruh di Indonesia seluruh Indonesia udah kembali Mataram udah semua apa mungkin ada pelatihan dulu gimana di luar negeri atau gimana nggak juga jadi dulunya saya pilihan aja di belajarnya sama itu kalau saya orang di Jepang karena dia murah sama ilmu ngomong-ngomong dilangan begini Pak kalau di Jepang misalnya ahli elektron sama engineering tuh bisa jadi Bapak jangan kerjainya harus bisa ini ya tapi saya mesti belajar kamu mau belajar saya siap ngajar yang gak tolong Bapak jadi gajar selama 2 tahun itu juga ilmunya bisa ini baru saya suruh-suruh kerja maksudnya tuh apa ya aduh ya mempraktekan setelah jawab ilmunya itu ya jadi termasuk ikatan dinas bukan juga bukan juga jadi proyek itu ya kalau udah selesai udah nanti ada lagi nanti dipanggil lagi tapi langsung sama orang Dupang yang itu jutsu jadi enggak coba diajarin harus kerja di sini tuh enggak tuh enggak jadi setelah sambil kerja itu udah belajarin itu kan ada dua faktor disitu ada instalasi ada nyeting itu ya setelah jadinya disetting jadi saya kan masalah nyet kalau instalasi sih ya termasuk mudah lah ya orang lainnya ini ya perusahaan nyeting itu iya soalnya kalau nyeting kan kalau dulu kan belum ada teknologi canggih begini jadi rumusnya kan pakai apa ya fisika ya fisika binar binari iya sama heksa ya orang lainnya satu ya gitu ya setelah udah bisa baru bahwa mulai dipraktekan diri gimana ada trouble ya sampai Alhamdulillah sampai dari berapa 1990 sampai 2004 terakhir sampai medan ke Aceh semualah selalu saat itu kan tolok-tolok belum banyak belum banyak hanya peksibil masih malah betul jadi pertama saya ini tuh di Excelkom Excelkom iya pertama masang jaringan itu dari mulai semanggi sampai balik nah dari itu baru jalur jalur utara Bojonegoro itu sampai sini nih sampai ya pudus sampai-sampai Semarang nah pertama dari dari Semarang sampai jalur ini sampai ke Bali nah setelah balik tembusin langsung ke Matarang selesai Matarang balik lagi ambil jalur yang ini mana tuh ya jalur selatan ya pokoknya itu tembusnya Jogja itu mulai dari sana Banyuwangi Surumajang Malang terus belum belum Malang belum Majang terus apa itu Jember udah Jember baru Kobolinggo Kobolinggo Pasuruan baru Malang nah kalau Malang antem Blitar Blitar ke diri sudah ke diri lalu lagi tenang ke Surabaya ke Surabaya nah baru dari Surabaya balik lagi ke arah jalur utara sampai Jogja pokoknya seluruhnya lah sampai lewat jalur selatan gitu sampai tembus ke ini ke apa namanya pulau Kertok ya mulai dari Kebumen aja Pak pulau Kertok ya mulai dari Kebumen aja Pak pulau Kertok pulau Kertok ya kebumen Cilacap ya Banjarnegara itu ya toh tarik sampai Ciamis pengandaran warut itu udah semua itu saya tuh terus sampai Bandung Bandungnya ya kandung kota buah batu terus ini apa namanya aduh Aduh apa itu sebelah sini Bandung itu apa namanya iya sekitarnya lah iya Suka bumi ya Suka bumi janggur sampai ini apa namanya kemana-mana kemana-mana ya udah ganteng udah kemana kalau gitu maaf Pak jaman waktu itu kan beli pada handphone kan ya betul itu baru perancangan iya perancangan makanya saya itu pakai alatnya pakai itu Starko ya Starko ya Starko yang itu yang antenanya besar itu hutan-hutan juga pakai satulit yang banyak bibu ya iya iya kalau kalau gak salah apa ya bibu apa saya enggak boleh pokoknya antenanya itu gede antenanya itu harus dikendong enggak itu kan bikin hubungan begini aja kayak HP kayak HP aja tapi iya tapi ininya besar ya punya anten itu di gunung apa itu pokoknya kelihatan satri lah ya iya sebelum ini apa HP operasi itu tuh makanya dutan-dutan operasi ya nah udah selesai gini nah udah selesai gini semua dari Jakarta terus tarik lagi ke sana ke Banten Pantai Gelang iya terus ya pokoknya sekitarnya itulah sampai Anjol terus Kalenggulung pun ke sana ke Merak sebelah sini Anjol ya nah dari Anjol senter lagi namanya ke apa itu ke itu ke Polbura iya itu senter ke Supernadi wilayahnya orang-orang Bali tuh di Bang Puni juga sama nah dari Bang Puni taik lagi ke sana ke Sumatera ke apa namanya Dumpukan sini Kalianda 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 terus Sibu Harjo terus ke apa namanya di panjang itu namanya bukit bukit dangas namanya naik patah terus langsung di Tanjung Karang berupetung udah selesai dari situ baru kita tarik ke Bandar Lampung nah Bandar Lampung udah selesai Bandar Lampung kita terusin arah ke jalur timur arah Palembang terus Lempuyang Bandar terus Gunung Cahaya terus Bumi Agung terus Kayu Agung ya ini apa namanya apa itu daerah situ tuh ini ini apa Palembang itu ya wilayahnya wilayah Palembang semua itu daerah Ayu Agung terus pertama Gunung Cahaya Gunung Cahaya itu masih kebawah wilayah Lampung tapi kalau udah Bumi Agung itu udah wilayah Palembang itu masalah selatan dari Kayu Agung Surolaya terus tarik ke kota Palembang langsung dari kota Palembang tarik lagi arah ke sana ke hmm ke arah ke Betung ke arah Banyuasir terus ke sana mau arah ke Jambi hmm nah dari situ sampai apa itu bukaret terus sampai Sungai Lilin sampai situ Sungai Lilin santem lagi ke sana ke apa itu arah ke oke jalur situ lah jalur timur ya dari situ sebelum arah ke Bayung Lincir hingga setelah setelah Sungai Lilin itu arah ke Bayung Lincir Bayung Lincir langsung tarik ke sana ke Pandanareng mohon maaf pengurusah sehubungan ada gangguan teknik maka perulan ini tidak tuntas hingga akhir cerita selamat menikmati Assalamualaikum terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih